Oh my god, kecil banget cuy Oke Hai, hari ini aku mau unboxing DJI Mini 2 ini salah satu drone keluaran DJI dan ini merupakan lanjutan atau versi terbaru dari DJI Mavich Mini oke, ini barangnya dan kebetulan barangnya baru tiba kemarin siang di kantor aku dan semalam tuh aku udah sempat bongkar dari bungkusannya dan pagi ini aku mau unboxing DJI ini kita lihat seperti apa di dalamnya oke, teman-teman ini barangnya bisa kalian lihat aku putar ya, ini oke, dan di depan ini ada semacam apa ya, ini kartu garansi kayaknya dari TAM karena ini resmi TAM ya dan aku beli ini sendiri di DJI official di Shopee nanti aku taruh linknya di di bawah deskripsi box bisa kamu lihat kalau kamu beli dan harganya lumayan cuy bikin miskin dan teman-teman langsung kita buka ini kartu distributor resmi member of ERAJ group kelihatan gak oke sorry ya kalau pengaturan kameranya kadang gelap kadang terang karena aku juga kurang familiar sih sama lensa yang baru aku beli ini oke ini langsung kita buka barangnya kotak ya kayak model handphone yang dulu kan kotaknya kan segini nih kita langsung buka aku sih udah gak sabar pengen apa ya nyobain ini oke ini ini ah susah amat biasa masih baru jadi susah oke kita lihat jadi kita buka teman-teman kalau lihat dalamnya kayak begini bisa keren lihat langsung drone-nya aku piri kiri itu drone-nya agak gede ternyata kecil banget cuy namanya juga mini 2 kita lihat kita buka oh hati-hati cuy nah ini bentuk drone-nya oh my god kecil banget cuy oke kita kita singkirin dulu sebelum nanti kita buka-buka ya hari ini aku cuma mau unboxing doang oke kita letakkan disini kemudian kita buka ini oke oke kita buka ini oh remote-nya dalam cuy ini apaan nih terus kita dapat ini ini lagi gak tau ini siapa kita buka oke jadi yang pertama ini ini kayaknya buku manual buku manualnya kayaknya ya nah ini buku manualnya ya benar teman-teman ini buku manualnya semua oke nanti kita baca-baca kita singkirin aja dulu lumayan banyak isinya ternyata lumayan banyak cuy oke kita singkirin aja dulu ini kita taruh aja dulu disini terus di dalam paket ini teman-teman ada ini ini sticknya sticknya kayaknya stick cadangan nih teman-teman stick cadangan ini propellernya atau baling-baling cadangan kalau misalkan baling-balingnya rusak jatuh atau gimana kita taruh disini nah ini USB-nya nih sahabat kreatif ada beberapa kayak ini buat type-C dan lain-lain buat ininya juga aku nanti ini buat type-C yang biasa ini buat type-C USB oke kita singkirin ini apa nih ini kayak semacam obengnya nanti aku taruh gambar jelasnya ya nah ini kabel USB-nya kabel USB-nya oke kita nanti kita zoom gambarnya satu persatu ya oke taruh dulu taruh dulu ini tempatnya bagus ya ini 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 di tadi tempatnya disini oke nah sementara yang ini kosong teman-teman nah yang ini ini adalah remote-nya coba kita buka ya remote-nya kita singkirin ini dulu tempatnya dulu kita taruh di bawahnya aja nah ini nah ini remote-nya wow masih baru cuy masih di plastikin kok gak susah ya oke nah ini dia oke ini remote-nya kayak gini teman-teman dan setaku ini tuh bisa ditarik nah ditarik ini nanti taruh handphone-nya di atas sini nih dan sudah ada oh oke ini yang buat ini ya buat iphone yang ini sementara yang buat type-C-nya disini nanti aku lihat oke sudah ini remote-nya kayak gini dan aku mau buka dulu eee drone-nya kayak gimana penasaran oke kok gak ada karet pengamannya ya kayak yang di ini oke jadi kita buka drone-nya aja dulu mesti hati-hati cuy oh oke jadi kayak begini oke kita buka uh saya kebuka cuy ini oke begini oke ini juga coba kita buka ya oke nah ini nih teman-teman oke nah ini gimana nih oh dibalik dibalik oke jadinya kayak begini ini sementara bagian ininya teman-teman ini ada micro SD karena kemarin aku pembelian gak ada micro SD-nya micro SD oke oke ini buat ngecas ngecas sama micro SD-nya disini nih ini ngecas disini sama micro SD sementara nah ini nih kameranya sekalian gimbalnya nanti spesifikasi aku tulis aja ya sedang gak hafal ee tapi ini kan yang aku lihat ini kan ada apa ya semacam karet buat pengaman kalau misalkan disimpan di atas tapi kok gak ada tapi mungkin aku cari-cari deh atau mungkin aku kurang jeli aja oke ini dia wih eee nanti aku bakalan ngezoom gambarnya yang jelas kayak gimana dari atas biar bisa kamu lihat dan setelah ini nanti aku mau kalibrasi karena yang aku lihat di beberapa tutorial itu mestinya harus di kalibrasi dulu dan nanti setelah ini aku mau install DJI Fly buat kita nerbangin ee drone ini untuk pertama kalinya oke gak sabar cuy oke ee sekian unboxing aku hari ini ee nanti kita akan ee terbangkan ini untuk first flight ya penerbangan pertama nanti kayak apa aku berencana nanti kita ke kayak semacam guna biar lebih enjoy oke teman-teman thank you banget sudah ikuti unboxing aku hari ini ee nanti dari video aku mau kasih lihat video yang sempat aku apa ya buka mukusannya semalam di kantor oke jangan lupa jangan lupa di like subscribe dan juga komen bye bye aku mau buka paket dulu paket ini ee aku beli dari DJI yaitu DJI mini 2 ee baru sampai tadi siang tapi gak ada di kantor aku punya makanya pas aku kerja malam baru aku buka coba kita lihat apakah warnanya sesuai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penamannya banyak ini bubble ya bubble cup dan ada plastiknya lagi berarti di dalamnya sebenarnya aku agak takut sih beli barangnya wow jadi lumayan double teman-teman ini lagi pakai bubble lagi agak ribet ya karena penyemannya lumayan banyak aduh sakit ya wow oh my god wow oh my god wow DJI Mini 2 liat enggak tulisannya oke DJI Mini 2 oke benar barangnya dan nanti DJI Mini 2 ini bakal aku unboxing besok pagi paling di rumah biar nanti hari sini aku upload ke youtube oke sampai jumpa nanti di unboxingnya dan lumayan suka sih buat konten-konten youtube oke sampai jumpa nanti besok aku bakalan unboxing